Apa yang ada di benak mitra arena begitu mendengar tentang cabang olahraga baseball? Tentu yang paling mudah diingat adalah tentang melempar dan memukul bola menggunakan bat atau tongkat baseball. Nah, bagi warga kota Surabaya dan sekitarnya, olahraga baseball bisa disaksikan langsung di sejumlah lapangan khusus baseball dan softball. Salah satunya, lapangan softball yang terletak di Jalan Danmawangsa, Surabaya. Di lapangan yang khusus untuk baseball dan softball ini seringkali digelar pertandingan maupun kejuaraan baseball. Salah satunya, kejuaraan nasional baseball U12 dan U15 yang dihelat sepanjang pekan kemarin. Kejurnas ini diikuti oleh 5 perwakilan provinsi dengan kategori usia 12 dan 15 tahun yang digelar selama 6 hari. Sekilas, permainan baseball mirip dengan permainan kasih yang merupakan olahraga tradisional dengan tongkat pemukul dan bola kecil. Bedanya, olahraga berlegu ini dimainkan oleh dua tim. Masing-masing terdiri dari sembilan pemain yang secara bergantian memainkan posisi antara defense atau bertahan dan offense atau menyerang. Lapangan baseball berbentuk bujir sangkar yang dibagi menjadi lapangan dalam atau infield yang bertugas menjaga tiga base atau tempat perhentian lawan. Dan luar lapangan atau outfield yang bertugas menangkap bola yang melewati lapangan dalam. Kedua tim harus berupaya mempertahankan posisi sebagai penyerang atau memukul bola untuk dapat menambah angka bagi timnya. Salah satu atlet yang mengikuti kejurnas mengaku memiliki ketertarikan terhadap baseball sejak lima tahun silam. Dengan latihan rutin, siswa kelas 8 salah satu SMP di Surabaya ini mengaku kian tertantang untuk mengasah mentalnya sebagai atlet baseball. Ya sudah bagus lah, menurut saya ada bagus dan tentu masih banyak yang diimprove masih banyak. Harapanmu ke depan gimana? Kenapa? Harapannya ke depan gimana? Harapan saya ke depan bisa bermain lebih bagus dan bisa di mentalnya lebih dinaikkan lagi. Perkembangan baseball di kota Surabaya sejak tahun 2009 cukup mengembirakan. Meski sempat terhenti akibat pandemi, kejurnas kali ini bisa menggairahkan kembali baseball di tengah masyarakat. Untuk baseball sendiri, perkembangannya untuk kelompok umur di Surabaya cepat maju. Sudah mulai dari tahun 2009 sampai sekarang sudah kembali maju. Tapi masih khusus di Surabaya, belum dari kabupaten-kabupaten lain. Kejurnas Baseball U12 dan U15 ini digelar Peng Prof Perbasasi Jawa Tibur sebagai upaya menghidupkan kembali baseball yang sempat vakum di masa pandemi. Harapannya kejurnas ini dapat menjadi ajang pembinaan demi mempersiapkan atlet kecenjang yang lebih tinggi. Karena adanya kejurnas ini, harapan saya mudah-mudahan baseball softball di Jawa Timur ini akan bangkit kembali seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita bisa gali di Indonesia. Pemerintah melalui berbasasi diharapkan untuk terus bisa menggalakkan sosialisasi dan memperbanyak kompetisi hingga ke tingkat kabupaten dan kota sehingga memunculkan bibit atlet baru di cabur baseball. Juli Susanto, Orlin Samara, JTV